Sepertinya sudah diinformasikan di awal bahwa ada dua tema yang akan kita bahas dalam Speak After Lunch hari ini. Tema yang pertama dalam paru pertama adalah penanggulangan AIDS di Indonesia pasca tahun 2017. Sudah hadir di studio kami ada Ibu Dia Indra Jati selaku Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kebentrian Dalam Negeri. Lalu ada Ibu Indra Waurun selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan. Saya Sapa terlebih dahulu, kedua tamu saya Ibu Indra dan Ibu Dia. Apa kabar? Baik, selamat siang Ibu. Baik, kita ngomongin penanggulangan AIDS di Indonesia pasca tahun 2017. Mungkin saya ke Ibu Indra terlebih dahulu. Sebenarnya saat ini bagaimana sih gambaran situasi epidemi HIV terkini di Indonesia? Kalau sampai saat ini kita ketahui bahwa masalah kesehatan untuk HIV AIDS masih menjadi prioritas. Kalau secara estimasi sebenarnya angka daripada HIV AIDS harusnya ada 622.435 kasus. Namun pada tahun sampai dengan Maret 2017 itu kami mempunyai data adalah 242.699. Kasus? Ini kasus atau perjiwa? Kasus, jadi satu. Jadi kalau kasus berarti satu orang ya. Jadi ada 242.699 orang yang baru ada di catat di Kementerian Kesehatan. Sedangkan yang HIVnya sendiri itu ada 87.453 orang. Nah, artinya kita tuh masih ada 56 persen dari 622.435 jiwa. Artinya 46 persen ODA tidak mengetahui statusnya. Artinya ada 46 persen yang orang belum tahu statusnya. Kemudian cara penularannya. Cara penularan ini adalah hubungan seks. Sehingga hubungan seks ini bisa ada dua. Bisa hetero, seks, bisa juga dengan homoseksual. Nah, dan rata-rata yang terinfeksi itu adalah usia produktif. Umur 20 tahun sampai dengan 49 tahun. Nah, kemudian sekarang itu ada kesenderungan yang terkena itu adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tapi begini Ibu Windra, dari data yang ibu sebutkan tadi, apakah ini artinya bahwa setiap tahun mengalami peningkatan? Iya, setiap tahun pasti meningkat. Kalau tidak meningkat kan pasti kita tidak, deteksi kita tidak kurang baik. Tetapi dengan deteksi kita lebih cepat, lebih didik, artinya kita menemukan penderita HIV itu lebih baik. Dibandingkan kalau nanti orang sudah masuk ke dalam AIDS. Ibu Windra tadi sempat menyatakan bahwa kasus tertinggi berada pada umur yang produktif, usia produktif 29, dan ketan menyerang ibu rumah tangga. Jadi kalau ibu rumah tangga kan pasti ibu itu hamil ya. Nah, kalau ibu hamil tentu akan yang terserang bayi atau anak ya. Nanti makanya kita lebih cenderung untuk kalau misalnya pada ibu hamil itu kita akan tes untuk seluruh ibu hamil di tahun 2018 ini. Baik, saya ke ibu dia. Ibu dia mungkin bisa menggabarkan saat ini bagaimana kondisi dan situasi kelembagaan di daerah baik dari segi kebijakan maupun penganggaran. Iya, oke. Makasih mbak Ivo. Memang dulu kan kita punya Perpres 75 ya untuk terkait dengan kelembagaan yang menangani HIV AIDS ini. Nah, berdasarkan pada Perpres itu memang di situ dimandatkan bahwa di pusat ada yang disebut dengan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional KPAN. Nah, di situ dimandatkan di Perpres itu bahwa Gubernur Bupati Wali Kota itu bisa membentuk KPAD untuk mendukung kebijakan KPAN seperti itu. Nah, sampai saat ini sebelum kemudian keluar Perpres 124 itu memang di 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten kota sudah terbentuk itu Komisi Penanggulangan AIDS Daerah. Dan mereka lah yang memang kemudian dengan anggota ketuanya kan memang Gubernur. Efektif pelaksanaannya ibu? Efektif, efektif pelaksanaannya. Dan memang di awal-awal kan itu mendapatkan dukungan pembiayaan dari Global Funds memang. Tapi ke sini, makin ke sini memang kemudian itu lebih banyak porsinya dibiayai dengan APBD untuk yang di daerah. Dan itu tadi disampaikan oleh Bu Direktor bahwa dengan pekerjaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah ini, kemudian makin banyak ditemukan ODA itu sehingga datanya, memang datanya menjadi tinggi. Tapi artinya pemerintah menjadi mengetahui persis seberapa sih, terutama Bupati dan Wali Kota, masyarakatnya yang tergolong dalam ODA itu. Baik, kita ngobrol lagi nanti soal dana anggaran, tepatnya lebih ke daerah. Dan tadi Ibu Windra juga sempat menyebutkan bagaimana penularan HIV ini. Kita bahas nanti usai jadat. Tetap lalu bersama kami, Bu Bersa, dalam Speak After Life. Terima kasih.